Masih pertama di seputar Bandung, Raya Malam, pemirsa jelang puasa anggota Satuan Polisi Pamung Praja di kota Cimahi menggelar Razia Gepeng, anak jalanan dan pengamen Kamis Siang. Sempat terjadi perlawanan kepada petugas namun akhirnya mereka yang terjaring diangkut menggunakan kendaraan truk untuk selanjutnya dibina untuk tidak turun lagi ke jalan. Petugas Satpol PP dari Provinsi Jawa Barat dan kota Cimahi sempat kesulitan untuk membawa dua orang gadis yang merupakan pengemis di jalan Raya Cimindi, kota Cimahi. Mereka sempat melakukan perlawanan dan menolak diajak petugas untuk dibawa. Mereka akhirnya digiring petugas dan kemudian diangkut menggunakan kendaraan truk. Tak hanya di jalan Raya Cimindi, Razia juga digelar di beberapa titik ruas jalan protokol di kota Cimahi, termasuk sejumlah anak jalanan, kemudian pengamen dan sejumlah gelandangan terjaring Razia. Petugas berhasil menjaring 18 orang dalam Razia menjelang puasa ini. Ini tidak lain maksudnya untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Provinsi Jawa Barat, khususnya kota Cimahi. Kemudian yang menjadi tujuan kami adalah bagaimana terjalinnya sinergitas, koordinasi dan integrasi program-program penanganan ketentraman dan ketertiban umum dengan Satpol PP Kota Cimahi dengan perangkat daerah Provinsi. Mereka yang terjaring operasi kali ini dilakukan perdataan oleh Dina Sosial Jawa Barat dan Kota Cimahi. Untuk selanjutnya diberikan pembinaan lebih lanjut agar mereka tak lagi turun ke jalan. Mayoritas mereka yang terjaring Razia sudah melakukan aksi di berbagai wilayah baik di Cimahi. Mereka tidak jerang meski beberapa kali terjaring Razia.